Skuad Garuda hadapi Irak, pelatih Tanzania beri bantuan. Rizky Rido berkembang pesat, uproad di depan mata. Kelebihan tim Nas Indonesia yang diakui pelatih Tanzania. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rizky Rido berkembang pesat, uproad di depan mata. Back muda Indonesia, Rizky Rido laki-laki menjadi pusat perbincangan bercita sepak bola tanah air. Usai tampil gemilan dibalik hasil imbang kontra Tanzania. Sebagai mana diketahui, Rizky Rido sebelumnya berhasil mengundang decah kagum usai tampil ciamik di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Kerja keras, disiplin, dan kecerdasan mampu membawa Garuda Buddha menempati peringkat 4 di akhir turnamen. Kini, Rizky Rido kembali menjadi pusat perhatian usai melakukan tackle cerdik ke pemain Tanzania untuk menghindarkan skuad Garuda dari kebobolan. Dalam pertandingan ini, Andek El-Susinta yang sejatinya banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Sayangnya, pemain kurang klinis dalam finishing. Tanzania di sisi lain tidak tinggal diam. Beberapa kali tim asal Afrika ini membahayakan pertahanan lawan. Momen paling berbahaya ketika pemain nomor 11 Tanzania lolos dari kawalan back squad Garuda. Ia pun hampir mencetak gol. Beruntung, Rizky Rido dengan sikap menutup ruang tembak dan pergerakannya. Bahkan setelah itu dirinya melakukan tackle cerdik. Rido yang hampir terkecoh gerakan lawan ternyata masih bisa menggerakkan kakinya untuk membuang bola. Alah hasil gawang tim Nas Indonesia terhindar dari kebobolan. Sontak, video bomen Rido yang diunggah oleh TikTok, airspot.official mendapatkan sorotan dari netizen. Banyak warganet yang meminta bahwa Rizky Rido wajib untuk berkari di luar negeri atau abroad. Karena kualitasnya sudah terbukti bisa bersaing di tim Nas Indonesia. Tak bisa dipungkiri, di usianya yang baru 22 tahun, Rizky Rido mampu menunjukkan kualitasnya sebagai back tegah. Pemain keleirau Surabaya tersebut bahkan telah menjabat sebagai wakil kapten squad Garuda. Tak hanya itu, Rizky Rido mampu menggeser nama-nama senior seperti Fahruddin Arianto dan Hansa Muyama sebagai back veteran. Untuk bersaing dengan back keturunan seperti Jordi Amat dan Elkan Bagot pun Rizky Rido mampu. Oleh karena itulah abroad menjadi opsi terbaik bagi Rido untuk terus mengembangkan kualitasnya. Kelebihan tim Nas Indonesia yang diakui pelatih Tanzania Pertama, punya pemain bagus Menurut Hamed Suleiman, skor imbang tanpa gol adalah hasil yang adil untuk kedua tim yang dianggap telah memberikan performa terbaik. Pelatih Tanzania tersebut bahkan mengakui bahwa tim Nas Indonesia memiliki beberapa pemain dengan kualitas yang menonjol. Meski tidak menyebutkan secara spesifik, hal tersebut terlihat mengingat Sintayong sendiri membainkan seluruh pemain kecuali Nadeo Arga Windalta. Para pemain yang diberi kepercayaan pun tampak berusaha memberikan performa terbaiknya kendati harus adaptasi. Kedua, pemain tidak besar kepala. Meski diakui memiliki banyak pemain berkualitas, Hamed melihat para penggawa tim Das Indonesia tetap membubi alias tidak besar kepala. Meski dihuni oleh beberapa pemain keturunan dan lokal, tampak di dalam lapangan skor Aswan Sintayong saling bahu-membahu demi tim Merah Putih. Sebagai contoh, Tom Haye dan Ragnar Orat Bangun yang telah malang melintang di Liga Belanda. Namun keduanya tidak terlihat besar kepala dan kerap kali menerima instruksi dari para penggawa Garuda lainnya. Ketiga, punya pemain muda potensial. Salah satu aspek yang sangat disorot oleh Hamed adalah komposisi pemain tim Das Indonesia yang banyak diisi oleh pemain muda. Pelatih Tanzania tersebut merasa susunan pemain racikan pelatih Sintayong merupakan modal yang bagus bagi skuad Garuda dalam menggapai kesuksesan ke depan. Terbukti di balik hasil imbang kali ini, para penggawa U23 seperti Rizky Rido, Marcelino Ferdinand, Raffel Schreieck, dan Ivar Jenner telah menjadi tumpuan utama berah putih. Skuad Garuda hadapi Irak, pelatih Tanzania beri bantuan. Tak hanya memuji kualitas skuad Garuda pelatih Tanzania, Hamed Sulaiman Ali, juga memberikan analisisnya soal peluang tim Nas Indonesia mengalahkan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebagai mana diketahui, sebelumnya laga tim Nas Indonesia kontra Irak juga mengundang perhatian laman ALC yang mengulas peta persaingan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laman ALC menilai tim Nas Indonesia menargetkan kemenangan untuk menyusul Irak lolos. Bahkan skuad Garuda diyakini untuk balas dendam lantaran mengalami kekalahan pelat di pertemuan pertama. Menangkapi peluang tersebut, pelatih Tanzania, Hamed Sulaiman, mendilai tim Nas Indonesia memiliki masalah yang harus diselesaikan menjelang melawan Irak. Ia pun yakin tim Nas Indonesia bisa mengalahkan Irak jika masalah teratasi. Jadi jika mereka bisa mengatasinya, mereka bisa kembali berlatih dan menyelesaikan masalah. Saya yakin mereka bisa mengalahkan Irak. Saya yakin itu karena mereka punya pemain muda dan pemain yang sangat bagus, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk mengatasinya. Ujar Hamed Sulaiman Menariknya, Irak sendiri datang ke Indonesia dengan membawa beberapa pemain baru untuk memberikan menit bermain. Sebab skuad Aswan Jesus Kassas telah memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Biala Dunia 2026. Untuk itu, dengan adanya perubahan skuad tersebut, peluang untuk tim Nas Indonesia meraih 3 poin terbuka lebar. Terlebih, skuad Garuda sendiri memiliki pemain kunci seperti Ragnar Orat Magon dan Tom Haye yang berpotensi mengagetkan Irak. Terima kasih telah menonton!